Intro Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan info terkini bersama saya Aisy Gunadi. Kita menuju ke informasi yang pertama, saudara. Berdasarkan hasil laboratorium di Surabaya, jajaran Polresta Samarinda menetapkan pelaku kelalaian kecelakaan lalu lintas di Jalan Abdul Wahab Syahrani Samarinda hingga mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan 1 orang masih kritis. Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Arifadli mengungkapkan setelah melalui tahapan pemeriksaan hasil laboratorium forensik di Surabaya menetapkan pelaku latka lantas di Jalan Abdul Wahab Syahrani Samarinda hingga mengakibatkan korban jiwa. Pelaku berinisial MR berusia 23 tahun. Kombes Pol Arifadli menjelaskan sebelum kejadian naas, MR melakukan perjalanan selama hampir 7 jam dari Belngalon Sangata menuju Samarinda. Diduga MR mengalami kelelahan sehingga mengakibatkan mobil jenis kabin ganda yang dikendarainya menabrak rak bensin hingga memicu terjadinya kebakaran. Sementara saat diperiksa, MR tidak memiliki surat izin mengemudi. Dari hasil temuan barang bukti di lokasi terdapat 8 pakaian korban, plat mobil yang terbakar berikut kayu rak BBM yang ditabrak, serta 1 unit mobil kabin ganda yang merupakan mobil rental. MR kini harus mempertanggungjawabkan kelalaiannya dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Bu Diman dari Samarinda melaporkan. Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan memastikan keamanan konsumsi bahan bakar minyak jenis aftur di wilayah Kalimantan Timur Jelang Arus Mudik aman. Termasuk antisipasi ketersediaan permintaan pasokan BBM jenis aftur dari sejumlah maskapai penerbangan yang telah dipersiapkan mulai 25 April hingga 7 Mei mendatang. Transportasi udara masih menjadi pilihan utama masyarakat sebagai moda transportasi mudik Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Bahkan saat ini, Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan telah mempersiapkan tambahan pasokan BBM jenis aftur sebagai bahan bakar pesawat terbang. Eksekutif Jenderal Manager Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan, Predi Anwar mengatakan, Ramadan dan Idul Fitri 2022 kali ini berbeda dengan 2 tahun sebelumnya setelah adanya pelonggaran syarat penerbangan. Moda transportasi udara diprediksi bakal mengalami peningkatan. Hal ini tentu berdampak pada kebutuhan pasokan BBM jenis aftur di sejumlah bandara yang ada di Kalimantan Timur. Diprediksi akan mengalami peningkatan sebesar 8,3 persen dari hari biasanya. Predi menambahkan peningkatan kebutuhan BBM jenis aftur kini mendasarkan jadwal akan terjadi akhir bulan ini hingga bulan Mei mendatang. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara Komandan Resor Militer 091 Aji Suryanata Kesuma berkunjung ke Kodim 0913 PPU. Terkait pengecekan pertahanan keamanan menanggapi instruksi penguatan fungsi teritorial dalam menyambut pemindahan Ibu Kota Negara, Nusantara. Dalam kunjungan dan rem 091 Aji Suryanata Kesuma, Brigjen TNI Dendi Suryadi beserta rombongan ke Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk mendalami kondisi geografis, demografi, dan sosial Ibu Kota Negara, Nusantara di Kecamatan Sepaku. Tidak hanya itu, lawatan ini juga untuk melakukan perhitungan penambahan personil seiring dengan pembangunan IKN. Selain itu, Brigjen TNI Dendi Suryadi membahas ketahanan pangan penguatan penanganan COVID-19 pembinaan masyarakat dalam program Kampung Pancasila. Pihaknya menegaskan melalui Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan berencana membangun markas besar TNI di wilayah IKN termasuk penambahan personil. Dalam kunjungan ini, dan rem 091 Aji Suryanata Kesuma, Brigjen TNI Dendi Suryadi beserta rombongan disambut oleh Komandan Kodim 0913 PPU, Letkol Infantri Darmawan Setio Nugroho, serta Unsur Muspida se-PPU. Syahrudin dari Penajam Pasir Utara melaporkan. Sedara demikian info terkini, pada pagi hari ini Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini setiap hari pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Saya Aisy Gunadi, mewakili rekan yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktifitas. Selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi.